Gabung pentolannya itu tidak akan balik lagi. Ya sudah, relakan saja, gak apa-apa kan. Dalam perjuangan selalu ada yang pragmatis, yang oportunis, yang takut lapar. Saya memilih yang pertama. Yaitu, saya memilih netral, apakah nanti coblos kolom kosong, apakah nanti gercos, ataukah nanti golpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kawan-kawan semua, saya tidak ingin menyenangkan kawan-kawan semua, saya yang ingin saya lakukan adalah memberikan perspektif apa yang sebaiknya kita lakukan untuk konteks pilkada DKI. Jadi, sekarang ini, sedang berproses permohonan di Mahkamah Konstitusi, yang meminta, agar selain kolom yang berisi calon 1, 2, dan 3, itu ada kolom kosong. Nah, permohonan itu, sudah disidangkan di pemeriksaan pendahuluan. Kalau misalnya kawan-kawan berminat, kita bisa minta NK untuk mempercepat putusan ini dengan mengajukan anukus korai dan lain sebagainya, apapun itu. Sehingga nanti, ada kesempatan bagi KPUD untuk membuat surat suara yang 4 kolom tersebut. Kolom 1, kita sudah tahu kan, pasangan Rakusen, dari Daun Kamil, dan Suswono. Yang kedua, Dharmakun. Yang ketiga, pasangan Parno. Kan memang Parno kan, Pramono Anung kan, dan Rano Karno, jadi disingkat Parno. Nah, yang keempat, kita berharap nanti, putusannya itu ada kolom kosong. Kalau ada kolom kosong, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan rambut sekalian, maka, yang terjadi nanti adalah, kalau kolom kosong ini memenangkan pilkada DKI, maka pilkadanya, insya Allah, di ulang tahun berikutnya. Ya, jadi, ya, di ulang tahun berikutnya, jadi, mereka-mereka yang kalah ini, ada dua kemungkinan. Apakah boleh dicalonkan lagi, atau tidak boleh. Itu bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau soal puang, kan selalu 50-50. Kalau tidak dikabulkan, ya ditolak. Tetapi maksud saya, baiknya kita tunggu itu. Jangan sampai kita buru-buru. Oke. Ya. Amikus Kurai, ya. Nah. Yang kedua adalah, pakai skenario. Bagaimana kalau tidak ada putusan tersebut? Atau bagaimana kalau putusan tersebut, tidak dibacakan, sebelum pencobosan, atau sebelum pembuatan surat-suara? Maka, saya ingin menyampaikan, ya, 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 tenang sedikit, ya. Semua kebahagiaan nanti. Saya ingin menyampaikan bahwa, di antara anak-anak abah ini, ya, atau sahabat-sahabat abah, atau kawan-kawan abah, itu memang, saya lihat ada lima sikap, ya. Lima sikap. Kita saling menghargai sikapnya, kita jengkel juga, kan. Jadi, jadi waktu itu, saya, Bang Ges, Iwan Tarigan, kemudian, Laude Basir, Ramadhan Pohan, satunya lagi, saya, Pak Sarin Hamid, itu kumpul dan berdiskusi, tapi tidak bermaksud, berpretensi mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Itu di antara teman saja. Dari situ terlihat bahwa, ada lima sikap, terkait berikada dikain. Sikap pertama, saya tidak mau menjelaskan siapa yang bersikap, sikap pertama adalah, dia tidak ingin memilih, netral. Itu sikap pertama. Tidak ingin memilih, netral, walaupun, nah, walaupun, walaupun abah mengatanya ke, misalnya satu, dua, atau tiga. Jadi ada yang begitu, pokoknya, mau abah, mau satu, dua, dan tiga, ada yang mengatakan, saya tetap netral. Tapi netral itu, bisa gercos, bisa golput, bisa coblos kolom kosong, tergantung nanti konteksnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah, mengatakan netral, netral, entah golput, entah gercos, entah nanti kolom kosong, tetapi kalau abah, kemudian mengarahkan, untuk memilih pasangan calon tertentu, maka, kelompok ini akan, memilih sesuai dengan, keinginan, atau permintaan, atau imbauan dari abah. Dari Anies Baswadan. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga adalah, kelompok yang sudah, memilih jalannya. Oh, sorry. Kelompok ketiganya gini aja. Kelompok ketiga adalah, kelompok yang menunggu perintah abah. Jadi, dia tidak bersikap. Pokoknya, nunggu perintah abah. Kalau abah tidak menyampaikan sesuatu, yang entah nanti bagaimana, dia akan bersikap. Tapi yang jelas, nunggu. Nah, di antara kita ini, mungkin ada juga yang ingin nunggu. Pokoknya, nunggu perintah abah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah, kelompok yang sudah memilih, pasangan calon tertentu, seperti Iwan Tarigan, atau siapapun, ya kan? Sutrisno Muslimin, Laude Basir. Tapi di antara mereka, kalau seandainya abah memilih, berbeda dari pilihan mereka, mereka akan pulang. Mereka akan pulang kandang. Ya. Nah, yang kelima, kelompok anak abah yang paling bandel. Dan berhaklah cenderung. Ya kan? Ya itu, sudah memilih, dan tidak akan balik lagi, walaupun abah memberitakan, atau meminta yang lain. Jadi, bayangan saya, mereka-mereka yang sudah bergabung, pentolannya itu, tidak akan balik lagi. Ya sudah, relakan saja, gak apa-apa kan? Dalam perjuangan, selalu ada yang pragmatis, yang oportunis, yang takut lapar, ya kan? Ya kan? Takut miskin, ya. Di sini orang-orang kaya semua. Orang-orang yang tidak takut miskin. Atau dimiskinkan. Nah, dari lima ini, kawan-kawan semua, mau tahu gak sikap saya? Saya terus terang saja, saya tidak mau memfetak kumpul yang ada di sini, kalau tunjuk tangan juga boleh. Saya memilih yang pertama. Yaitu, saya memilih netral, apakah nanti cobros kolom kosong, apakah nanti gercos, ataukah nanti golpot. bagaimana kalau, tempat tangan boleh? Tempat tangan boleh? Bagaimana kalau Abah Anies, kemudian tiba-tiba, mendukung salah satu pasangan calon? Dari forum ini, saya mau mengimbau kepada Abah, ya, Abah Anies, dimanapun, dia bisa melihat, tolong, jangan punya preferensi, untuk mendukung salah satu pasangan calon. karena, kenapa begitu? Saya mengatakan, kawan-kawan segera pasangan ini, tidak punya yang namanya basis moral. Moral ground, untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin Jakarta. Kalau kita lihat satu-satu misalnya, pasangan rakus, ya kan? Kan Ridwan Kamil, Suzwono, kan? Itu, hasil dari konspirasi jahat demokrasi. Bagaimana mungkin, kita mendukungnya? Ya kan? Dia, dengan cara rakus, mengambil semua partai politik, dengan maksud, agar tidak ada partai politik, yang bisa mengajukan calon lagi. Ketika, thresholdnya masih 20% kursi, dan, 25% suara. Karena itu, saya mengatakan, ini orang yang kehilangan moral ground. Orang yang takut berkompetisi secara fair. Mau datang ke Jakarta, kalau lawan kuatnya gak ada. Ya kan? Saya membayangkan. Padahal, kalau ada lawan kuat, tumbang dia. Karena itu, pasti saya tidak akan memilih nomor satu. Bagaimana dengan nomor dua? Yang namanya menjadi calon independen, atau persorangan, itu adalah hak. Hak setiap warga negara, kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya, tapi jangan, ngambil dong, dukungannya, ya kan? Tiba-tiba, anaknya, anak abah, ini anak abah, tiba-tiba diambil dukungannya. Dan, seperti ada konspirasi, yang ingin meloloskan pasangan ini, seperti skenario di Solo. Agar tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong, khawatir kalah sama kotak kosong, seperti di Makassar. Maka kemudian, yang namanya calon independen ini, diloloskan, agar pasangan pertama tadi, tidak melawan kotak kosong. eh, ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu, ada putusan mahkamah konstitusi, kita tahu, pada tanggal 20 Agustus kemarin, yang kemudian memancing, demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya, ada satu partai, yang bisa, mencalonkan. Kita hormati, BDIP, ketika dia, mencalonkan kadernya sendiri, karena itu adalah hak politik dia. tetap jangan, abah dijadikan, alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan? Kalau Anies Baswedan, dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian airnya ditendang, kan sakit hati, gitu-gitu dia. Ya kan? Karena itu, saya menganggap bahwa, yang ketiga pun, tidak memiliki moral grau. Ya? Ini bukan, bukan pengacau tadi, bukan ya? Dia tidak punya moral ground, untuk kemudian, memimpin Jakarta. Apalagi, setelah ditunjuk, sebagai calon, dia lapor, kepada bosnya, Mr. Muliono. Waduh, tambah gak doang ditanya. Dan saya menganggap, pasangan nomor tiga ini, adalah pasangan yang in between. Antara BDIP, yang masih galau, dengan Muliono, yang sudah berpisah, dengan BDIP, yang begitu. Karena dia sekretaris kabinet. Maka saya bilang, ini bukanlah, mereka-mereka yang memiliki, legitimasi moral, untuk menjadi pemimpin Jakarta. Karena itu, apapun yang terjadi, dengan putusan MK, saya mengatakan bahwa, saya netral. Netralnya, apakah akan, golput, apakah cobros semua, atau kolom kosong, saya cobros, bergantung pada putusan MK. Kalau MK membolehkan, kolom kosong, saya dorong, kita sama-sama, ke TPS, cobros, kolom kosong. Ya. Karena, kita masih punya peluang, paling tidak, untuk menyatakan ekspresi kita. Bahwa kita tidak setuju, dengan tiga calon. kalau seandainya, tidak ada putusan MK, maka, ada dua kemungkinan. Nanti kita diskusikan, lebih detail. Apakah mau golput, apakah mau, cobros semua, gercos. Mau cobros semua, boleh. Mau golput, juga boleh. Tapi nanti, setelah ada putusan MK, saya dan teman-teman, berangkali akan berkampanye lagi, gercos saja kita. Ya kan? Atau golput saja. Karena bergantung, begini, siapa tahu, tiba-tiba, MK juga memutuskan, alternatif, mengenai, yang namanya, partisipasi, pemilih. Kalau misalnya, ada putusan MK, yang mengatakan, kalau tingkat partisipasi, di bawah 50% tidak sah, ya kan? Kemudian diulang lagi, ya lebih baik, kita golput semua. Karena itu berpengaruh, pada tingkat partisipasi, tapi kalau tidak ada putusan itu, ya sudah, kita datang, kita gercos, kita coblosin semua, ya kan? Ada yang mau mungkin, tambah-tambah dikit, aneh pilih Anies Baswedan, ya itu, itu soal lainnya, tapi saya tidak menyalahkan, merusak kertas suara, suara-suara. Berikutnya terakhir, kan, santo lewonya, KPO ini adalah, dia ngancam-ngancam kita, dia menggunakan, pasal, 187 huruf A, Undang-Undang 10, 2016, saya sudah bantah, di, dihukum saya, ini santo lo, ya KPO yang saya bilang, kenapa? Pasal tersebut adalah, pasal manipulateks, pasal politik uang, yaitu, menjanjikan, memberikan uang, atau barang, kepada seseorang, untuk melakukan, salah satu, dari dua, empat hal yang ini, tidak datang, KPOPS, atau datang, dengan, cara tertentu, sehingga suara tidak sah, ketiga, memilih orang tertentu, atau tidak memilih orang tertentu, ya kan? tetapi, itu adalah, praktik manipulateks, yang dilakukan, dengan cara melawan hukum, kita, yang kita diskusikan sekarang, adalah, sebuah kesadaran, dan penyadaran, warga negara, tentang, yang dikhianati oleh, oleh elit-elit, dan partai politik, karena itu, sah, saya katakan, ketika kita berkampanye, mengenai, golput, gercos, atau, cobros kolong kosong, jangan khawatir, kalau seandainya, kemudian kita, dikriminalisasi oleh KPU, biarlah, kita semua, menyerahkan diri ke polisi, biar nanti, polisi bingung, mana yang mau, beri prosesnya, dengan dia, tapi saya yakin, tidak akan berani KPU, karena itu adalah, hak kita, ya, politikal right kita, dan, hak tersebut, tidak boleh dikurangi, apalagi dihilangkan, mudah-mudahan, ini jelas, lagi kita, sekali lagi, Buat Abah Hanis, Abah, saya, Raffi Harum, dan teman-teman, mengimbau, agar Abah, jangan, memilih, salah satu, dari tiga calon, karena itu akan, melupai kita semua, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wawarikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih.